Pemerintah Kota Bengkulu mengapresiasi pelaksanaan pemilu serentak 14 Februari yang berjalan lancar dan tanpa hambatan. Pemkot pun berharap kondusivitas pemilu ini juga terjadi saat pelaksanaan pilkada pada 27 November mendatang. Dikatakan asisten satu pemerintah kota, Eko Agus Rianto, selama pelaksanaan pemilu 14 Februari kemarin, pihaknya tidak mendapatkan adanya laporan yang berujung kericuhan. Sementara itu untuk sisa dana hibah pilkada saat ini sudah disiapkan pemerintah kota untuk segera dicairkan. Sebelumnya bersama KPU dan Bawaslu, Pemkot sudah menyepakati dana hibah yang akan ditransfer sebesar Rp29 miliar untuk KPU dan Rp8 miliar untuk Bawaslu. Dari total dana tersebut, 40 persennya atau sebesar Rp11,6 miliar untuk KPU dan Rp3,2 miliar untuk Bawaslu sudah ditransfer Pemkot tahun lalu. Sedangkan sisanya 60 persen lagi, yaitu sebesar Rp17,4 miliar untuk KPU dan Rp4,8 miliar untuk Bawaslu akan ditransfer tahun ini. Dan yang patut kita syukuri bahwa pelaksanaan pilpres kemarin, termasuk pemerintahan legislatif, alhamdulillah secara umum di kota itu kondusif. Nah, dalam konteks yang tadi disampaikan, bagaimana dengan pilkada? Kita harapkan juga akan jauh lebih kondusif lagi. Dan pilkada insya Allah tanggal 27 November.